Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, kemudian diamalkan oleh orang lain, maka penunjuk ini mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Dan untuk kompetensi yang akan kita pelajari, pertama kita akan pelajari dulu paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuatif. Yang kedua, yaitu kita akan pelajari tentang menyusun kembali format dokumen pengolah kata. Oke, nanda dan teman-teman semua, kita lanjutkan. Sebelum kita pahami, tentu saja kita harus tahu dulu apa itu paragraf. Dan tentu saja, materi tentang paragraf ini sudah kita pelajari di Bahasa Indonesia. Kita sudah pelajari di mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang paragraf, namun bagaimana cara penulisan paragraf ini di komputer? Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, di sini, pertama kita akan bahas dulu paragraf ya. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lainnya. Ya, artinya di sini, sebuah kalimat yang digabungkan, atau beberapa kalimat yang digabungkan, yang berkaitan, nah itu disebut dengan paragraf. Namun di sini, paragraf itu ada jenisnya. Di sini jenis paragraf itu ada empat. Yang pertama, deskriptif. Yang kedua, argumentatif. Yang ketiga, naratif. Yang keempat, persuasif. Nah, selanjutnya, kita akan bahas tentang fungsi paragraf. Tentu saja, fungsi paragraf atau kegunaan dari paragraf adalah untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda. Penggunaan paragraf memudahkan pembaca untuk memahami bacaan secara menyeluruh. Panjang dari satu paragraf adalah beberapa kalimat. Jadi, sudah kita ketahui, fungsi paragraf itu tentu saja untuk mengemukakan gagasan terhadap apa yang akan kita baca, atau apa yang akan kita tuliskan. Kemudian di sini, selanjutnya kita bahas tentang ciri-ciri paragraf. Nah, jadi, setiap paragraf itu memiliki ciri-ciri. Pertama, itu paragraf ditulis dengan memberikan beberapa ketukan spasi agar baris pertama sedikit masuk ke bagian dalam atau diberi tanda inden. Biasanya paragraf diberi lima ketukan untuk karangan biasa. Nah, ini. Kemudian yang kedua, berisi satu ide pokok yang akan dijelaskan dalam sebuah karangan. Kemudian, yang ketiga, berisi beberapa kalimat topik yang dapat menjelaskan dan menerakkan ide pokok. Kemudian, beberapa paragraf berisi opini penulis yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Nah, jadi itu ciri-ciri dari sebuah paragraf. Intinya, dari sebuah paragraf itu, kita dapat memahami, kita dapat menjelaskan, kita dapat menerangkan apa ide dari suatu kalimat tersebut. Kemudian, kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan bahas pertama, itu paragraf deskriptif. Nah, paragraf deskriptif itu adalah paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Nah, di sini dapat kita ketahui, paragraf deskriptif itu menggambarkan suatu objek dan tempat atau peristiwa. Artinya, ini, paragraf deskriptif ini biasanya dibuat dalam penulisan cerita, cerita anak-anak atau dongeng. Kemudian juga penulisan koran, itu juga bisa menggunakan paragraf deskriptif. Kemudian, kita lanjutkan di sini, paragraf argumentatif. Nah, apa itu paragraf argumentatif? Nah, paragraf argumentatif adalah suatu jenis paragraf yang menggunakan ide, gagasan, ataupun penjelasan pendapat penulis dengan disertai bukti dan juga fakta yang benar terjadi. Tujuannya itu supaya si pembaca yakin bahwa ide, gagasan, dan pendapat tersebut adalah benar, ada, dan terbukti. Nah, di sini dapat kita ketahui, ya, beda dari paragraf deskriptif dan paragraf argumentatif. Nah, yang jelas, paragraf argumentatif itu adalah sebuah tulisan yang benar-benar terjadi, ya, atau fakta. Nah, artinya, contohnya di sini, ya, itu contohnya penulisan koran, ya, penulisan artikel ilmiah. Nah, itu adalah benar-benar terjadi. Nah, beda dengan penulisan seperti cerita dongeng. Nah, itu kan, seperti cerita dongeng, itu tidak termasuk ke dalam paragraf argumentatif. Karena di sini, paragraf argumentatif adalah ide atau gagasan yang benar-benar terjadi, itu. Kemudian, kita masuk contohnya. Contohnya, nah, contoh paragraf deskriptif. Di sini adalah, kita akan menjelaskan mengenai Borobudur, ya, kan, kita akan menjelaskan Borobudur. Nah, maka kalau kita tuliskan dalam paragraf deskriptif tadi, itu menggambarkan suatu objek, ya, menjelaskan gambaran suatu objek, maka ketika seorang membaca paragraf deskriptif, dia bisa membayangkan, gitu. Nah, maka di sini contohnya Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia, yang terletak di Manggelang, Jawa Tengah. Nah, maka orang itu bisa menghayal, gitu. Yang membuat orang itu bisa menghayal, karena dia telah membaca paragraf deskriptif. Kemudian di sini, selain itu, ya, kita bahas di sini, Borobudur contohnya. Nah, kalau kita bahas semuanya, nah, contoh di sini, candi Borobudur memiliki koleksi refleksi Buddha, nah, terlengkap dan terbesar di dunia. Kemudian bangunan ini dikelilingi oleh tiga barisan melingkar. 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arka Buddha tengah duduk bersilah dalam posisi teratai sempurna dengan mudah. Nah, maka ketika orang membaca apa yang kita tulis, apa yang kita ketikkan, maka orang bisa menghayalkan, gitu. Menghayalkan apa yang kita tuliskan. Maka ini yang dikatakan dengan paragraf deskriptif. Nah, artinya kita mendeskripsikan tentang candi Borobudur tersebut. Kemudian, di sini kita bahas contoh paragraf argumentatif. Nah, yang mana tadi kita sudah ketahui, ya, paragraf argumentatif itu adalah sebuah ide atau gagasan yang benar-benar terjadi, gitu. Nah, maka di sini contohnya kebenaran pasar modern saat ini telah menggeser minat masyarakat untuk berkunjung ke pasar tradisional. Nah, contohnya di sini dapat kita ketahui, ya, sudah ada sekarang sualayan, nah, supermarket, nah, kemudian juga ada sekarang online shop. Nah, maka penulisan kita ini kita akan menggambarkan kenapa pemikiran orang tersebut, ya, orang tidak berbelanja lagi di pasar tradisional. Kenapa orang berbelanja di pasar modern. Nah, itu yang akan kita tuliskan di sini. Nah, contohnya di sini kita tuliskan masyarakat akan lebih suka berbelanja ke pasar-pasar yang lokasinya lebih dekat. Nah, akan tetapi pusat-pusat perbelanjaan terus berkembang, memburu lokasi-lokasi potensial. Nah, ini adalah fakta, gitu. Maka, dalam paragraf argumentatif, kita memberikan ide dan pokok pikiran yang dituliskan sesuai dengan fakta yang terjadi, gitu. Kemudian di sini, kita lanjutkan yang ketiga ada paragraf naratif. Paragraf naratif itu adalah suatu jenis paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu. Paragraf narasi terdiri dari kejadian dan narasi runtut cerita. Paragraf narasi kejadiannya yaitu paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa. Sedangkan paragraf narasi ini runtut ceritanya yaitu paragraf yang pola pengembangannya dimulai dari urutan, tindakan, ataupun perbuatan yang menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Nah, artinya di sini, paragraf naratif ini menggambarkan step by step atau tahap demi tahapnya berdasarkan urutan waktunya. Kemudian di sini, yang keempat itu ada jenis paragraf persuasif. Nah, apa itu paragraf persuasif? Itu adalah paragraf adalah suatu paragraf yang bentuknya atau jenis karangan yang punya tujuan untuk membuju pembaca supaya ingin berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulis. Nah, supaya tujuannya bisa terjapai, penulis harus mempunyai mengembangkan bukti dengan menggunakan data dan juga fakta. Nah, di sini, contohnya kalau kita bahas tentang paragraf naratif itu kan di sini berdasarkan urutan waktu atau langkah-langkah. Nah, maka ini bisa kita buat untuk langkah kerja atau langkah kerja atau cara menggunakan, misalkan di sini cara menggunakan telpon genggam. Nah, lalu kita buatkan paragrafnya, ada step by stepnya, ada urutan, cara memasak nasi goreng, ada urutannya. Kita buatkan paragraf naratif, kemudian paragraf persuasif, membujuk seseorang. Nah, artinya kita bagaimana cara membuat paragraf sehingga orang tertarik dengan apa yang kita buat. Nah, biasanya paragraf persuasif ini dibuatkan untuk mengiklankan suatu produk. Nah, contoh kita akan mengiklankan mobil atau motor. Nah, maka kita buatkanlah iklannya. Kita gunakan paragraf persuasif. Bagaimana seseorang ketika membaca apa yang kita tuliskan, dia menjadi tertarik dengan apa yang kita tuliskan. Lalu, seperti apakah contoh paragraf naratif ini? Nah, di sini kita bahas ya, di sini contohnya bangunan Borobudur. Nah, pertama kali ditemukan oleh, ditemukan tahun 1814 oleh Sir Thomas. Nah, ini merupakan contoh paragraf naratif yang mana tadi sudah kita bahas ya. Nah, di sini yang menceritakan berdasarkan urutan waktunya gitu. Maka kita bercerita itu, step by step berdasarkan urutan waktunya. Nah, di sini dari tahun 1814, kemudian kita lanjutkan 1973, kemudian kita lanjutkan 1975, kemudian kita lanjutkan 1982, ya, kita lanjutkan 1985, dan 1991. Maka itu merupakan sebuah paragraf naratif yang dituliskan, yang diceritakan berdasarkan waktu ya, atau step by stepnya. Dimulai dari 1814, lalu kita ceritakan lagi pada tahun 1973, lalu kita ceritakan lagi 1975. Maka cerita-cerita ini, yang kita tuliskan berdasarkan waktu ini, merupakan paragraf naratif ya, yang menjelaskan tentu saja ada keterangan waktunya. Nah, biasanya penulisan ini banyak juga dituliskan dalam penulisan sejarah, atau penulisan buku sejarah, itu biasanya juga banyak menggunakan paragraf naratif. Kemudian, contoh paragraf persuasif. Nah, di sini, bagi anda pecinta shopping dan fashion, sudah pasti tergior untuk berlama-lama di sini, ya, di pasar tanah abang. Nah, maka di sini, paragraf persuasif ini, kita bisa menggunakan sebagai pengiklanan produk, ya. Nah, di sini, kita mau mengiklankan, misalkan di pasar tanah abang. Maka, kita dapat menuliskan apa saja yang dapat menarik pelanggan. Contohnya, di sini, lokasinya tentu saja, kemudian waktunya, waktu jam berapakah usaha atau toko kita itu buka. Nah, maka kita buatkan dalam sebuah paragraf persuasif. Nah, biasanya, paragraf persuasif ini dapat juga kita temukan di dalam koran, ya. Apabila ada sebuah iklan, maka seseorang tersebut atau toko-toko tersebut pasti membuat paragraf persuasif. Supaya orang-orang berminat untuk berbelanja di toko tersebut. Kemudian, nah, di sini kita bahas tentang letak jari pada papan ketik. Nah, kalau kita mau mengetik itu paragraf persuasif, paragraf naratif, ya, paragraf argumentatif, nah, tentu saja kita akan menggunakan yang namanya papan ketik, ya, atau keyboard, ya. Kalau kita menggunakan komputer. Nah, kalau kita menggunakan tulis tangan, biasanya kita menggunakan pensil, ya, atau pulpen. Namun, sekarang, itu biasanya orang sudah membuat menggunakan komputer. Lalu, bagaimana cara menuliskannya? Nah, jadi kita menulis menggunakan papan ketik, ya, atau keyboard. Nah, di sini, ini menggunakan 10 jari, ya. Nah, dan kemudian untuk tata tanan, ya, atau tata letak jari kita, biasanya Q, W, E, R, T, Y itu, biasanya kita mulai dari tangan kiri, ya, jari kelingking, itu biasanya di Q, ya. Kemudian, jari manis, W, jari tengah, itu di E. Kemudian, jari telunjuk, itu di R, sama, untuk menjangkau posisi T. Nah, untuk menjangkau posisi T, dan juga di sini posisi Y juga, ya, dijangkau oleh petunjuk tangan kanan. Nah, di sini, anda dan teman-teman semua, itu biasanya kita bisa menggunakan 10 jari ketika kita telah terbiasa. Namun, kalau untuk pertama, ya, biasanya kita menggunakan 11 jari, ya, atau telunjuk ditambah telunjuk. Nah, kemudian, selain itu, ini untuk baris pertama, ya, jadi di sini ada 3 baris, ya, 3 baris untuk pengetikan, kemudian, 1 baris yang berisi angka, ya, 1 sampai 0. Kemudian, kita lanjutkan di sini, ditak jari papan ketiknya. Nah, ini dia. Di sini kita juga dapat, ya, pahami, ya, A, S, D, F. Nah, A, S, D, F ini, kemudian, H, J, K, L. Nah, itu sama, ya. Kita hanya menggeser saja, pertama kita letakkan di key, ya, jari kiri kita, tangan kiri kita, kita turunkan saja ke bawah. Nah, maka kita buat secara horizontal. Nah, kemudian, yang terakhir itu baris yang ke-3, Z, X, C. Ya, Z, X, C. Nah, ini dia. Ya, Z, X, C, V, B. Nah, ini untuk baris yang ke-3. Kemudian, untuk titik koma, kita bantu juga menggunakan jari manis dan jari kelingking dan jari tengah. Untuk di sini, kita tentu saja harus banyak latihan agar supaya kita dapat menulis atau mengetik dengan 10 jari. Nah, lalu, bagaimana cara menulisnya atau di mana kita akan mengetiknya, gitu kan? Bagaimana kita akan mengetiknya? Nah, tentu saja kita akan mengetiknya di mengolah dokumen. Nah, biasanya, itu kita menggunakan software, ya, software Microsoft Word. Nah, Microsoft Word. Untuk sekarang, itu Microsoft Word sudah berkembang di Microsoft Word 2019. Nah, namun di sini, yang guru mudia tampilkan itu tampilan Microsoft Word 2013. Nah, jadi kita akan menulis nanti. Mengetiknya atau mengetik, ya, mengetik itu paragraf deskriptif, paragraf argumentatif itu kita menggunakan yang namanya Microsoft Word. Nah, di sini ada bagian-bagian dari Microsoft Word yang dapat Ananda dan teman-teman lihat. Ada beberapa toolbar, ya. Pertama, di sini ada quick access-nya, quick access toolbar, baik kita nanti akan menyimpan, menyimpan file, ya, menyimpan dokumen. Kemudian ada title-nya atau judulnya di sini, ya. Kemudian, group rebound. Nah, di sini kita akan tempat-tempat atau toolbar-tulbar untuk mengedit, kita akan gunakan di sini. Kemudian, di sini juga ada penggaris, ya. Ini, 1 sampai 19, ini adalah ukuran kertas kita. Ukuran kertas kita. Kemudian, world count. Di sini, jumlah kata, ya, jumlah kata. Kemudian, pack number. Halamannya, halaman. Kemudian, read mode. Nah, ini mode membacanya itu kita buat membaca satu halaman atau membuatnya menjadi dua halaman, gitu. Kemudian, di sini print layout. Nah, kemudian juga zoom. Nah, kita bisa berbesar atau perkecil. Kemudian ada scroll, ya. Scroll itu untuk menggeser, ya. Menggeser dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Kemudian, di sini ada help, ya. Ada ribbon display. Kemudian, minimize, ya. Kemudian ada juga close. Nah, di sini kita akan close. Kemudian, sekarang kita akan coba buka Microsoft Word, ya. Kita akan coba buka Microsoft Word. Nah, di sini, guru mudi yang membuka Microsoft Word, ya. Microsoft Word 2019. Nah, maka tampilan awalnya seperti ini, ya. Kalau kita lihat tadi, yang ini. Nah, ini. Kalau kita lihat. Nah, ini dia, ya. Maka tampilannya akan seperti ini. Yang pertama, itu ada quick access-nya. Yang ini, ya. Quick access. Kemudian, quick access ini ada tombol save-nya, ya. Ada save. Kemudian, juga. Ada backspace-nya di sini. Nah, kemudian kita bahas penggaris. Nah, ini dia bentuk penggaris. Ini ukurannya. 1 sampai 15, misalkan, kan. Kemudian juga pack number. Nah, ini halamannya. Pack 1 of 1. Kemudian, katanya 0. Misalkan, kita membuat kata. Saya, misalkan. Maka dia, katanya akan bertambah. Saya sedang belajar. Nah, maka dia akan menjadi 3 kata. 1 kata, 2 kata, 3 kata. Nah, dia akan terbaca di sini. Ya. Untuk word count-nya. Kemudian, Di sini zoom. Nah, ini zoom. Kita perkecil. Nah, ini zoom. Zoom in, ya. Zoom in, ya. Kemudian, Nah, ini zoom. Zoom. Zoom out, zoom in. Nah, perbesar atau perkecilnya. Kita gunakan zoom ini. Kemudian, Di sini kita bahas Ah, title-nya. Di sini judul, ya. Judul. Maka di sini judulnya dokumen 1. Karena kita belum Menyimpan file. Kemudian, di sini Kita bahas scroll. Scroll ini, ini dia. Yang di kanan. Geser, ya. Untuk menggeser dari atas ke bawah Atau dari bawah ke atas. Kemudian, Bahasanya, ya. Bahasanya. Ini menggunakan Bahasa Inggris Indonesia, ya. Kemudian, juga Kita juga bisa ganti sebenarnya. Kalau mau Menggunakan bahasa apa. Kalau menggunakan bahasa Arab, misalkan. Bahasa yang lain bisa diganti. Kemudian, juga Di sini Group rebound-nya. Group rebound-nya akan kita bahas. Group rebound-nya akan kita bahas. Pertama, Misalkan di sini File. Jadi, ada file, home, insert, design, layout. Reference. Kemudian, Sampai ke acrobat. Ada beberapa toolbar. Atau ada beberapa menu. Kemudian, Ketika misalkan kita Sudah mengetik. Misalkan kita, saya sedang belajar Simulasi. Digital. Maka di sini, misalkan kita akan menyimpan. Atau menyimpan file. Menyimpan file itu, Biasanya kita pakai menu file. File, kemudian save. Kemudian save. Lalu, pilih di sini Dispc atau browser. Di mana Teman-teman atau anda-anda yang akan Menyimpannya. Lalu, di sini File name. Saya akan belajar. Lalu, kita ganti Simulasi digital, misalkan. Lalu, kita pilih Di mana kita akan menyimpan. Misalkan di desktop saja. Kemudian Tipenya itu Word document. Lalu, kita save. Nah, maka Untuk dokumen title-nya Atau Nama dokumennya Dia akan berubah Simulasi digital. Dan ini sudah Tersave ya Atau tersimpan. Kemudian juga ada Namanya home. Home ini Itu kita gunakan Untuk mengedit Kalimat kita ini. Misalkan kita membuat Kalimat naratif Ataupun deskriptif. Nah, misalkan kita Kopikan dulu Sebuah kalimat tadi ya Nah, misalkan ini Kita kopikan ke sini Contoh kalimatnya tadi Nah, ini contoh Paragraf deskriptif Pertama Kita harus Di awal kalimat ya Kalau di bahasa Indonesia Tentu saja kita Harus Mencorokkannya ke dalam ya Atau Memasukkannya ke dalam Sebesar ya Kalau di Ciri-cirinya tadi Lima ketukan tadi ya Nah, maka di sini Jadi Lima ketukan ya Kemudian Ini sebuah paragraf Borobudur adalah Candi Buddha Nah, terbesar di dunia Nah, bagaimana cara Mengeditnya? Misalkan kita mau Merubah ukuran huruf Nah, merubah ukuran huruf Itu namanya font size ya Ini dia Di home Kita ganti ukuran huruf Ini ukuran hurufnya 11 Kita blok dulu ya Kita tahan Kita blok Yang akan kita Rubah ukurannya Misalkan di sini Kita akan merubah ukurannya Kita ganti Berapa misalkan Ya Berapa Ukurannya Yang akan kita inginkan Biasanya Biasanya Atau umum Itu kita menggunakan 12 Ya, kalau di Di Aturan tertulis Rata-rata menggunakan 12 Ataupun 11 Nah Kemudian Di sini Karena ini masih berantakan ya Ini Pinggir-pinggirnya masih berantakan Maka kita akan Rapikan gitu Rapikan Dengan cara di sini Di bagian paragraf ya Ini komponen paragraf Kita rapikan Rata kiri-kanan Ya, ini rata kiri Kemudian ya Kemudian ini rata tengah ya Kemudian rata kanan Kemudian rata kiri-kanan Nah, maka Kita buat dia rata kiri-kanan Nah, kemudian Lalu kita bahas pertama Clipboard Nah, ini poin pertama Clipboard Clipboard ini Kita gunakan untuk Copy paste Atau Copy paste ya Caranya Kita blok dulu Kita blok Yang akan kita copy Nah, kita pilih ini Ya, clipboard Copy Atau cut Ya, memotong Kemudian kita paste Misalkan kita Kita cut Cut itu Sebenarnya Hampir sama dengan Copy Ya, kalau bedanya Kalau pilih Copy File-nya itu Atau kalimatnya itu Masih ada gitu Tapi kalau kita cut Itu kita Kita hilangkan File-nya Lalu kita bisa paste lagi Paste Maka dia akan muncul kembali Kalau kita pilih copy Tadi Kita pilih copy Nah, copy Maka Kalimatnya masih ada gitu Maka kalau kita Paste lagi Maka kalimatnya akan Berubah menjadi dua Kemudian Kita masuk ke font 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 itu Untuk mengatur Ukuran Ukuran huruf Atau size huruf Nah, disini Misalkan Paragraf pertama Paragraf ini Kita akan merubah Ukuran fontnya Fontnya disini Ukuran size-nya Size Berapa yang akan kita Rubah Namun Untuk Penulisan Biasanya Baik itu penulisan artikel Penulisan data tulis Lainnya Itu kita menggunakan 12 ya Size-nya 12 Kemudian Tipe Tipe-nya itu Kita menggunakan apa Misalkan Times Neuroman Kemudian Kita ganti ya Nanti Anda dan teman-teman Bisa tentukan Kemudian disini Kita mau Kasih huruf tebal Atau huruf miring Nah, disini Ya, bold ini Bold Kemudian Ada juga Italik ya Untuk perubah Misalkan Ini contoh Contoh Paragraf deskriptif Maka kita Tebalkan Tebalkan Atau Disini Borobudur Borobudur kita miringkan Nah Ya, kemudian Deskriptif Kita miringkan Kemudian Kita juga bisa Garis bawah Nah ya Borobudur adalah Maka kita garis bawahi Ya Kita garis bawahi Underline Disini ya Nah, disini Ini Sudah ada Garis bawahnya ya Borobudur adalah Kemudian Disini Tanda coret Nah Kata yang bercoret Misalkan disini Candi Jadi Saya sedang Belajar Simulasi Kita Kita kasih coret Garis ya Kemudian Disini juga ada Apa namanya Misalkan Kata berpangkat Atau kalimat berpangkat Misalkan Apa ya Dua pangkat Nah, dua pangkat Atau Misalkan Kita mau menulis Sepuluh derajat Celcius Ini kita hilangkan dulu Sepuluh derajat Celcius Maka Ini kan Sepuluh Derajat C0 ya Misalkan Kalau kita buat Celciusnya Kita pakai ini Fontnya Pilih ke atas Maka Dia itu Akan kelihatan Seperti Sepuluh derajat Celcius Kemudian juga Kalau kita mau Buat di bawah Ya, pilih bawah Ini misalkan Kita blok Kita pilih bawah Ya Jadi anda dan teman-teman Bisa mencobakannya Kemudian Paragraf-paragraf Tadi Itu dibuat Digunakan Microsoft Word Menggunakan Tentu saja Harus diperhatikan Tata tulis Tata tulis itu Kita pelajari Di Mata pelajaran Bahasa Indonesia Di bahasa Indonesia Dan disini Kita hanya Menerapkannya Atau Menuliskannya saja Nah, untuk Lebih jelasnya Paragraf deskriptif ini Tentu saja Kita pelajari Di Mata pelajaran Bahasa Indonesia Kemudian disini Kita juga dapat Mengatur Mengatur Atau mengedit Nah, disini Kita mau Rubah Hurufnya itu Huruf besar semua Maka kita atur disini Tipenya disini Misalkan Huruf besar semua Atau disini Huruf besarnya Di awal Di awal Kalimat saja Kita atur Sesuai dengan Aturannya Kemudian kita mau Ganti warna Misalkan Kita ganti Ini kita hapus dulu Kita hapus Kita hapus Saya sedang Belajar apa Saya sedang Belajar Maka ini Kita ganti Misalkan warnanya Kita Blok dulu Maka Ini dia Di font tadi Ini Kita ganti warnanya Yang A ini Tulisan A Untuk mengganti warna Ini warna tulisannya Sudah berganti Kan ada Masih garis Kita hilangkan U Nah, saya sedang Belajar Kita ganti warna Orang atau warna Gual Kemudian juga Kita tambahkan lagi Saya sedang Belajar Bahasa Indonesia Ini kan masih Berwarna Kemudian juga Kita bisa juga Kasih Stabilo gitu Kayak sebuah Stabilo Kita kasih Stabilo Warna kuning Kita rubah juga Warnanya Warna Warna putih Misalkan Warna apa nih Warna biru Warna biru Ini seperti Stabilo Kemudian juga Disini Kita mau Kita masuk ke Paragraf Paragraf Misalkan Kita mau buat Satu Dua Tiga Empat Atau Sub 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 Sistem Apa namanya Misalkan Jenis-jenis Paragraf Jenis-jenis Jenis-jenis Paragraf Kita mau tuliskan Satu Maka Satu Dua Tiga Empat Itu Kita bisa Disini Di bagian Paragraf Tulbal Paragraf Itu kita Masukkan Number Kita mau Menggunakan Satu Atau Satu Pakai Kurung Atau Satu Romawi Kemudian Uruf A Atau A dalam Kurung Silahkan Teman-teman Tentukan Misalkan Disini Kita menggunakan A Kita menggunakan A Kemudian Lalu Kita tulis Descriptive Disini Kita Enter Kita enter Enter Maka dia langsung Lanjut Nah Kalau kita lihat disini Di bagian Keyboard Nah Ini di Enter Enter Kemudian Ini contoh-contohnya Nah Ini Selain Angka Selain Angka Dan Uruf Anda Dan teman-teman Juga bisa Menggunakan Seperti Bulatan Atau Persegi Nah Itu Bisa Kita Pilih Kemudian Juga Kalau kita Mau Buatnya Mereng Itu juga bisa Kemudian Selain itu Spasinya Nah Spasi Paragraf Jadi ini Kalimat ini Kita bisa kasih Paragraf Misalkan Disini Paragrafnya Satu Maka jarak-jarak Barisnya itu Satu Lalu kita Rubah Misalkan Jadi Tiga Ini dia Jaraknya Dia akan Berubah Ya Biasanya Kita menggunakan Satu setengah Kalau untuk penulisan Artikel Ataupun karya ilmiah Kita menggunakan Satu Dan Satu setengah Itu Yang umum Digunakan Kemudian Disini Kita juga Bisa Mengganti Memblok ini Kita ganti Backgroundnya Nah Ini dia Kalau kita Mau Stabilo Itu ya Stabilo Semuanya Nah Kemudian Disini Kalau kita Mau bikin Table Ini nanti Kita gunakan Kemudian Ada Style Ini style Yang akan Kita gunakan Kita bisa Rubah-rubah Nanti Disesuaikan Aja Tapi Disini Ada Nospasi Ini Yang normal Biasanya Digunakan Kemudian Selanjutnya Kita akan Bahas Kembali Kita kembali Ini dia Insert Kita masuk ke tombol insert Tombol insert Yang pertama Kita bahas Tentang Cover Cover Atau Pack break Atau blank pack Nah disini Nah disini Ini sebenarnya Jarang digunakan Dia menawarkan Cover Cover Atau sampul Tapi biasanya Orang menggunakan Sampul sendiri Namun disini Microsoft juga Menawarkan beberapa Jenis sampul Contohnya kita Buat disini Baru pertama Kita masukkan Cover Nah dia Kasih Kita cover Ya Dia kasih cover Silahkan kita Kasih nama Kita kasih nama Simulasi digital Maka disini Kita Juga bisa Mengeditnya Sudah itu Pack break Pack break itu Misalkan disini Baru dua halaman Pack ini dua halaman Lalu kita Mau pindah Ke pack 3 Nambah satu pack lagi Atau nambah Satu halaman lagi Maka kita Tidak perlu Enter Enter Sampai ke bawah Kita cukup Tekan Pack break ini Pack break Nah maka dia akan Berpindah Menambah Halaman Menambah halaman Menambah halaman Kemudian juga Ada juga Tabel Kita misalkan Buat tabel Nah kita buat Tabel disini Misalkan kita Buat di bawah Disini aja Kita buat Nah tabelnya Berapa 3x1 Atau 3x4 3x5 Misalkan 3x5 Misalkan Kita mau bikin apa Nama Nilai Misalkan Kita mau bikin Tabel nilai 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 ujian Kemudian nilai lapor Nah maka Ini yang akan kita Masukkan nanti Kita masukkan Masukkan Namanya Misalkan Anjas Nah Anjas Kemudian juga Budi Kita tuliskan nama Masukkan nilainya Nilainya 70 Misalkan Nah itu Nah itu kalau kita Menggunakan Insert di bagian Tabel Ya silahkan Dibuat Misalkan kita membuat Tabel Ditentukan ya Berapa jenis Tabelnya Ya kemudian disini Selain itu Picture Nah kita Misalkan mau Nambahkan foto Ya Kita mau Nambahkan foto Kemudian Mau dari mana Kita ambil Online Misalkan Secara online Langsung Dia mengambil Secara online Di google Kemudian juga Dispici Misalkan kita sudah Download Download fotonya Kemudian Nah misalkan disini Kita masukkan Background webinar Kita pilih ya Dimana misalkan Ananda Atau teman-teman Meletakkan foto Lalu kita pilih Fotonya Lalu kita Kita pilih Misalkan disini PLC Kemudian disini Ada komputer Lalu kita pilih Disini Nah disini Maka fotonya Itu akan masuk Ya Akan masuk Kedalam Microsoft Kemudian Selain itu Picture Snapnya Ini Kita bisa Buat-buat Icon gitu Nah misalkan Persegi Insert Silahkan Dibuat Nah Nah itu dia Selain itu Kita bisa Tambahkan Text disini Nah Echo Misalkan Maka dia Akan bisa Ditambahkan Text Kemudian Ada juga Disini Grafik ya Kalau kita Mau buat Grafik Grafik Oke Kita buat Grafik Contoh saja Disini Misalkan Kita Grafiknya Nah ini Nah maka Kita masukkan Datanya berapa Ini dia Masukkan data Misalkan data Beras Beras Maka dia akan Merubah sendiri ya Selain itu Di insert Tadi Ada juga Textbook Kemudian ada Simbol Nah simbol ini Kita gunakan Kalau kita Menuliskan Rumus Rumus Matematika Itu biasanya Kita menggunakan Disini Di simbol Kemudian Kita bisa Masukkan Simbol-simbolnya Nah ini dia Ada beberapa Simbol yang akan Kita masukkan Disini Oke Kemudian Ada comment Ya comment Ada Komentar Kita bisa Buatkan komentar Misalkan disini Kita mau Berikan komentar Jawa Tengah Kita kasih komentar Apa yang Akan kita Komentari Misalkan ini Perlu diperbaiki Nah perlu Diperbaiki Itu komentar Kemudian juga Design ya Desainnya itu Tadi Kita mau ganti Jenisnya Tapi orang biasanya Menggunakan yang normal Saja Kemudian Layout Layout ini Kita bisa ganti Ganti Ukuran 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 kertas Atau ukuran Halaman kita Atau Size nya Bagaimana caranya Disini dia Pertama Kita tentukan Ukurannya apa A4 A3 A3 Misalkan Atau Kalau buku AVS itu Biasanya gunakan A4 Ya A4 Kalau kita mau ganti A3 A3 Ya boleh Lalu Biasa kita pakai A4 Kemudian Jarak pinggirnya Ini Jarak pinggir Misalkan disini Mau kita Pinggirkan Itu namanya Margin Margin Disini marginnya 2,53 cm Jadi jarak Jarak garis ini Jarak pinggir ini Jarak pinggir ini Ke Ke ujung Itu 2,53 cm Bagaimana cara mengaturnya Kita rubah disini Ya Untuk mengatur Itu Di custom margin Nah Silahkan diatur Ini top Itu bagian atas Ya Lift kiri Kemudian Bottom bawah Right kanan Nah ini Misalkan kirinya Kita atur Menjadi Menjadi Satu Ya kita rubah Menjadi Satu Ini kita rubah Jadi satu Lalu kita klik Oke Nah maka dia akan Merubah Geser Satu Jarak Ke pinggirnya Itu menjadi Satu Nah ya Kemudian juga Kita bisa rubah Dia menjadi Ini Kolomnya ini Menjadi Dua 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 lembar Ya dua Nah ini Dua lembar Dua Text Dalam Satu Paragraf Kemudian Break tadi Itu sama Break Kemudian Referensi Referensi itu Kalau kita Membuat Referensi Atau membuat Buku Biasanya untuk Membuat daftar Pustaka Membuat daftar Pustaka Itu kita gunakan Referensi Disini Biasanya kita Menggunakan Mendelay Untuk membuat Referensi Kemudian juga Disini My link Atau kita Bisa Rubah Misalkan Menjadi PDF Misalkan Kemudian Untuk Review Misalkan kita Mau Translate Atau Kita akan Mentranslate Borobudur Ini Atau Text Kita Menjadi Bahasa Inggris Atau Bahasa Lain Kita Pilih Translate Translate Selection Kemudian Kita Kita pilih Bahasanya Kita pilih Nah ini Kita ganti From Indonesia Kita Rubah Dulu Indonesia Di awalnya Indonesia Dia menjadi Apa Bahasa Bahasa Inggris Ada Maka ini Dia akan Tertans Apa Dia akan Berubah Menjadi Bahasa Inggris Lalu Kita pilih Insert Nah Dia akan Berubah Menjadi Bahasa Inggris Kemudian Setelah Itu View Tadi Kemudian Help Ya Jika ada Trouble Itu bisa Bantuan Minta Bantuan Ke Pihak Microsoft Kemudian Acrobat Ini Itu Untuk Mengedit Ke PDF Oke Jadi Itu Penjelasan Singkat Tentang Microsoft Word Tentu saja Nanti kita Akan Pelajari Lagi Kita Akan Praktekkan Bagaimana Cara Menggunakan Microsoft Word Ini Kemudian Kita Lanjutkan Dulu Penjelasan Tadi Nah Ini Disini Tampilannya Tadi Sudah Kita Bahas Kemudian Kita Back Oke Jadi Itu Penjelasan Dari Guru Mudi Tentang Pemlajaran Kita Tentang Format Dokumen Pengolah Kata Jadi Untuk Format Dokumen Pengolah Kata Kita Menggunakan Microsoft Word Biasanya Kita Menggunakan Microsoft Word Dan Kita Bisa Membuat Paragraf Deskriptif Argumentatif Naratif Dan Persuatif Yang Mana Paragraf Ini Sebenarnya Kita Sudah Pelajari Di Bahasa Indonesia Dan Sekarang Kita Belajar Bagaimana Cara Menuliskannya Menjadi Sebuah Dokumen Sehingga Nanti Dokumen Dokumen Kita Bisa Kita Publikasi Atau Dapat Kita Cetak Oke Semoga Apa yang Dijelaskan Guru Mudi Dapat Bermanfaat Bagi Ananda Dan Teman-teman Semua Untuk Pemlajaran Selanjutnya Kita Lanjutkan Pada Video Berikutnya Guru Mudi Sudahi Wabillahi Taufiq Al-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan Kemudian diamalkan oleh orang lain Maka penunjuk ini Mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan Tanpa dikurangi sedikit pun Terima kasih telah menunjukkan oleh orang lain Terima kasih telah menunjukkan oleh orang lain